Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang editing video sederhana dengan menggunakan video editor gratis bawaan Windows 11. Aplikasi video editor ini sangat ringan dan dengan tampilan user interface yang sederhana sehingga mudah dipahami bagi semua orang. Dan menurut saya, sepertinya memang sudah menjadi ciri khas dari produk-produk Microsoft mempunyai tampilan yang mudah dipahami serta enak dan nyaman di mata. Sebenarnya video editor ini sudah ada sejak dari zaman Windows XP namun seiring perjalanan waktu, kini berganti nama menjadi video editor. Kalau dulu waktu di Windows XP, namanya Windows Movie Maker dengan tampilan yang klasik dan kini tampilannya sudah modern dan elegan. Video editor ini sangat membantu kita untuk membuat video sederhana misalnya untuk keperluan presentasi di sekolah, di kantor, membuat video animasi ataupun untuk membuat konten-konten video sederhana yang bisa kita share di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, daripada penasaran, mari langsung kita perhatikan. Untuk menjalankan aplikasi ini, teman-teman bisa cari di program atau lebih cepatnya teman-teman klik tombol search dan langsung kita ketik V Nah, ini langsung muncul video editor Oke, langsung kita klik Setelah kita jalankan Ini tampilan pertama video editor kita Jadi, di sini ada beberapa menu sederhana Contohnya Setting Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan folder source atau sumber video kita atau image kita Dan mungkin teman-teman lebih suka tampilan yang terang bisa pilih di sini Kita langsung saja membuat project baru Caranya klik di new project Kemudian kita beri nama project kita Contohnya latihan Kemudian kita klik OK Di sini kita akan membuat video Jadi, di sini ada project library Di sini kita akan menambahkan file-file foto Video Kedalam project ini Dan ini adalah storyboard kita Jadi, setelah file-file kita masukkan di project library Kemudian kita masukkan di storyboard Dan di sini baru bisa kita edit Dan di sini adalah tampilan Dari video yang sudah kita edit Ataupun belum Oke, langsung saja kita klik add Kita tambahkan file-file video kita Di latihan kali ini Saya punya tujuh file video Yang akan saya tambahkan Saya block semua Kemudian klik open File-file video tersebut Akan masuk ke dalam project library kita Kemudian langkah selanjutnya Kita masukkan file tersebut Kedalam storyboard Nah, file-file tersebut sudah masuk ke Dalam storyboard Dan siap untuk kita edit Kita potong Kita tambahkan title Kita tambahkan tag Atau kita tambahkan music Sekarang kita jalankan Salah satu video Yang sudah kita masukkan ke dalam storyboard Nah, dalam video tadi Sepertinya pengambilan videonya kurang pas Jadi kita bisa melakukan pemotongan Langsung saja Kita praktekkan memotong video Kita klik di trim Kita pilih bagian mana yang akan kita cut Atau kita potong Kita geser Misalkan Sampai di rumput sini Teman-teman Geser yang ini juga ke Bagian tersebut Kemudian Kita coba Putar lagi Nah, sepertinya sudah pas Jadi bagian yang ini Akan kita potong Dan tidak digunakan di video kita Setelah selesai Kita klik done Kemudian teman-teman bisa Cek selanjutnya Di video-video berikutnya Misalkan ada bagian-bagian Yang tidak diinginkan Teman-teman bisa melakukan Pemotongan di video tersebut Misalkan teman-teman Mau menambahkan motion 3D effect Filter Teman-teman bisa klik di salah satu video Dan langsung bisa klik motionnya Mungkin motionnya bisa yang Zoom in center Zoom in live Dan sebagainya Jadi tampilan videonya nanti akan bervariasi seperti ini Oke, kita coba yang Zoom in live Atau mungkin yang zoom in right Jadi Sesuai keinginan teman-teman Kita klik ok Dan juga Kita bisa menambahkan filter Nah, ini filter Beberapa filter yang disediakan Teman-teman bisa pilih juga Disini teman-teman juga bisa Memilih filter sesuai keinginan Agar menambahkan kesan Tersendiri di video kita Misalkan kita mau membuat kesan Black and white Kita bisa pilih Disini Atau yang Ini Nah Jadi Sesuai dengan keinginan teman-teman Selanjutnya Kita akan menambahkan Title cut Jadi teman-teman klik disini Title cut ini Judul video kita Contohnya Kita tambahkan teks Jalan-jalan di taman Disini ada beberapa Tekstile yang bisa teman-teman pilih Ada joy Classic Adventure Dan lain sebagainya Pada kali ini kita akan Pilih joy Jangan lupa kita geser ini Ke bagian depan Agar teks tersebut Tampil di awal video Setelah kita menambahkan Teks Teman-teman bisa Coba Lihat Seperti apa hasilnya Kita jalankan Nah hasilnya Seperti ini Teks yang sudah kita Tambahkan ke Title kita Klik done Setelah kita Melakukan beberapa Editing Kita akan coba Play lagi video ini Untuk memastikan Editing kita Sudah sesuai dengan Keinginan kita Kita mulai dari awal Top Nah Sepertinya video ini Ada yang kurang Jadi Seperti Sepi atau Sunyi Jadi untuk menambahkan Agar videonya Lebih Bagus Dan lebih Enak untuk Ditonton Teman-teman bisa Menambahkan Musik di video ini Agar suasananya Lebih hidup Atau Lebih enak Untuk ditonton Langsung saja Kita tambahkan Background music Di video kita Kali ini Teman-teman bisa Memilih Background music Bawaan dari Windows 11 Teman-teman bisa Pilih Sesuai dengan Keinginan Atau sesuai dengan Tema Video tersebut Kita coba jalankan Beberapa audio Bawaan dari Windows 11 Ini contoh Beberapa audio Bawaan dari Windows 11 Jadi teman-teman bisa Menggunakan beberapa Musik di sini Untuk Menambahkan Background audio Di video kita Selain itu Teman-teman juga Kita bisa Menambahkan custom audio Misalkan teman-teman Punya audio sendiri Contohnya kita Klik di Add audio file Kita cari Dimana file Audio kita Saya akan Menambahkan Music ini Kedalam video Video yang saya Buat Disini Langsung Muncul Audio yang Sudah kita Tambahkan Disini teman-teman Bisa melakukan Setting Untuk audio Yang sudah kita Tambahkan Misalkan Volumenya Kita buat Tidak terlalu Kencang Kita bisa Pilih Setengah Dan kita Bisa Menambahkan Feed in Di audio kita Dan juga Feed out Kita coba Jalankan audio Yang sudah kita Tambahkan ke Dalam video kita Nah seperti ini Kemudian Jika Teman-teman Ingin Agar suaranya Itu tidak Langsung Kencang Teman-teman Bisa Mengaktifkan Feature Feed in Feed in Ini ketika Musik dijalankan Jadi dia Suaranya Tidak langsung Keras Dia akan Mulai Dari pelan-pelan Akan Keras Sedangkan Feed out Ini Jadi Musiknya Tidak langsung Berhenti Dia akan Mulai Berhenti Dengan suara Yang Pelan-pelan Atau Menghilang Contohnya Untuk Feed out Jika kita Tidak Pilih Jika kita Play video Kita Suaranya Akan Langsung Terpotong Nah Seperti itu Kemudian Ketika Kita Pilih Feed Head out Suaranya Akan Menghilang Dengan Pelan-pelan Kita Coba Lagi Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Suaranya Itu Akan Menghilang Dengan Pelan-pelan Tidak Langsung Terpotong Setelah Kita Menambahkan Musik Kita Bisa Coba Putar Ulang Nah Ini Sepertinya Lebih Bagus Video Kita Dengan Adanya Background Music Di Belakangnya Setelah Teman-teman Selesai Melakukan Editing Menambahkan Title Memotong Beberapa Bagian Video Yang Tidak Diperlukan Juga Menambahkan Beberapa Filter Dan Teman-teman Rasa Video kita Sudah Siap Atau Sudah Jadi Teman-teman Bisa Melakukan Export Atau Menjadikan File-file Video Di bawah Ini Menjadi Satu Kesatuan File Yang Utuh Jadi Teman-teman Klik Di Finish Video Disini Ada Beberapa Kualitas Video Ada Medium Dan Low Pada Video Tutorial Kali Ini Kita Akan Memilih Sesuai Dengan Rekomendasi Dari Windows Editor Kita Langsung Saja Klik Export Kita Tentukan Lokasi Penyimpanan Video Kita Simpan Di Dalam Picture Dan Kita Beri Nama Latihan Langsung Klik Export Jadi Ini Proses Exporting Penggabungan Dari Beberapa File Video Di Bawah Menjadi Satu File Video Yang Setelah Teman-teman Melakukan Exporting Jangan Lupa Teman-teman Untuk Menyimpan Atau Membackup Video Project Kita Kali Ini Selanjutnya Kita Akan Melakukan Backup Project Latihan Kali Ini Sehingga Kedepannya Jika Teman-teman Ingin Membuka Project Ini Di Komputer Lain Atau Di Laptop Lain Teman-teman Bisa Langsung Membuka File Backup Yang Sudah Kita Buat Kita Klik Di Pojok Kanan Atas Klik Backup Project Kita Tentukan Lokasi Penyimpanannya Kita Simpan Di Picture Kita Namakan Latihan Dan Ini Adalah Type File Video Project Backup Kita Langsung Save Jadi Ini Backup Untuk Video Kita Kali Ini Setelah Teman-teman Selesai Melakukan Backup Project Kita Kali Ini Teman-teman Bisa Close Video Kemudian Jika Teman-teman Ingin Membuka Lagi File Video Tersebut Teman-teman Bisa Buka Programnya Seperti Di Awal Tadi Kita Bisa Klik Di Foto Atau Video Editor Karena Sebetulnya Program Ini Satu Kesatuan Antara Foto Dan Video Jadi Bisa Teman-teman Lihat Disini Ini Adalah Foto Dan Ini Adalah Video Jadi Ini Sebetulnya Satu Program Cuma Namanya Berbeda Nah Ini Tadi Video Latihan Yang Sudah Kita Buat Misalkan Teman-teman Ingin Mengedit Lagi Atau Menambahkan Beberapa Video Agar Lebih Menarik Teman-teman Bisa Klik Disini Ini Video Yang Sudah Kita Buat Tadi Masih Tersimpan Di Projek Kita Oke Sekian Saja Tutorial Dari Saya Semudah Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Channel Saya Agar Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Video-video Berikutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Sampai Sampai